itu malah transfer-transfer sampai uangnya tuh pinjem sana-sini pinjem sana-sini ya uang nominal sekitar 10 atau 15 juta itu yang keluar ini bener-bener parah banget sih hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama aku yulia nah teman-teman jadi di video kali ini aku mau sedikit cerita tentang pengalaman keluarga aku yang kena tipu jadi semoga video aku ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa ya yang baru mampir untuk di klik dulu tombol subscribe-nya kalian juga bisa like, komen, dan juga share ke sosial media yang kalian punya oke sekarang lanjut aja ke videonya baru-baru ini aku dapet kabar dari salah satu keluarga aku yang katanya kena tipu kurang lebih sekitar 15 juta nah dan menurut aku 15 juta itu bukan uang sedikit ya lumayan banget gitu lumayan banyak apalagi namanya kena tipu kan gak dipake sama sekali dan kronologisnya menurut pengakuan beliau jadi beliau itu memesan melalui aplikasi gak tau aplikasi apa namanya atau facebook atau apa gitu aku juga gak tau ya karena beliau juga gak menjelaskan yang intinya mereka itu saling chat-chatan saling balas-balas chat kayak gitu terus ujung-ujungnya ketemuan nah aku juga gak tau ini berapa lama prosesnya sampai mereka bisa janjian buat ketemuan kayak gitu nah menurut pengakuan saudara aku selama chatan kayak gitu mereka udah janjian mau ketemuan di salah satu tempat atau salah satu penginapan tapi sebelum itu ada uang transferan dulu yang masuk ke si cewek itu setelah uang transferannya masuk nah baru ketemuan lah di lokasi tapi karena saudara aku itu katanya iseng-iseng doang nah jadi saudara aku itu gak nemuin si cewek itu kemudian si cewek itu marah karena gak jadi ya itu udah bernegosiasi kayak gitu ya teman-teman nah setelah cewek itu datang ke lokasi si saudara aku ini kan gak datang ke lokasi ya teman-teman karena emang niatnya cuman iseng-iseng doang tapi kalo iseng-iseng ngapain di transfer juga ya kan itu tuh malah merugikan diri sendiri dan juga keluarga gitu ya si cewek itu marah karena emang gak jadi akhirnya si cewek itu nelpon lah saudara aku katanya mau dilaporin ke polisi nah dan salahnya saudara aku dia itu percaya aja gitu mau dilaporin ke polisi lagian kalo pun iya dilaporin ya ini penipuan juga penipuan apa emang gak malu gitu ya kalo dia ngelaporin dirinya sendiri gitu hanya untuk menjual dirinya terus yang mau membeli dirinya itu gak jadi jadi emang dia gak malu gitu ya buat ngelaporin diri sendiri ke polisi kayak gitu kalo menurut aku sih ya jadi ngapain takut kita diancam-ancam buat dilaporin ke polisi toh kita juga gak salah terus gak pake dia juga kan gak tidur bareng sama dia juga kan malah wakita yang udah keluar gitu kan udah ngasih ke dia separohnya nah dari situ si saudara aku itu malah transfer-transfer sampai jam sana sini karena takut mungkin dilaporkan sama keluarga atau saudara kayak gitu padahal kalo dia takut ngapain iseng-iseng kayak gitu ya gak sih itu tuh bikin aku kesel juga gitu ya nah dan akhirnya sampai uang nominal sekitar 10 atau 15 juta itu yang keluar ini bener-bener parah banget sih kalo menurut aku ya ini udah patah banget dan aku juga gak tau kronologis aslinya tuh kayak gimana bisa aja kan versi versinya tuh bukan seperti itu kita gak tau tapi aku juga gak mau sehuzon ya sekarang itu kan yang direpotin yang dibebanin yang jadinya sulit keluarga ya terutama anak sama istri apalagi bulan ramadhan kayak gini yang harusnya bisa nyenengin anak istri ini malah nyusahin ya pokoknya buat para laki-laki di luar sana nih ya semoga ini bisa jadi contoh bisa jadi pelajaran juga buat kalian semua apalagi yang udah punya keluarga yang gak punya keluarga juga jangan macem-macem deh jangan main-main kayak begitu jangan kita niatnya cuma iseng-iseng doang yang akhirnya kita sendiri yang rugi mending kalo ngerugiin diri kita sendiri tapi ini kan ngerugiin banyak orang terutama anak sama istri atau keluarga ya teman-teman karena sekarang itu dari segi ekonomi juga emang lagi pada sulit ya teman-teman di luar sana tuh lagi banyak banget yang kesulitan ekonomi gitu jadi jangan dijadiin alasan lah gitu ya buat melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri terutama merugikan keluarga kita juga apalagi kan ini niatnya cuma iseng ya tapi iseng-iseng malah kita yang rugi gitu jadi ngapain kalaupun mau iseng-iseng ya setidaknya jangan iseng-iseng yang kayak gini lah jangan iseng-iseng yang ini dari keisengannya aja ini tuh udah salah gitu apalagi sampe ngelakuin ya dari isengnya aja udah patah udah salah banget ya jadi buat apa gitu ya pokoknya jangan sekali-kali jangan coba-coba melakukan hal-hal yang apa ya yang nantinya membuat diri kita rugi apalagi ya hal-hal kayak gini ya mungkin kalo untuk laki-laki yang punya duit yang punya banyak duit gampang-gampang aja gitu ya tapi kalo misalkan laki-lakinya yang ibaratnya setiap harinya juga kerja keras loh buat anak istri gitu ya ngapain penasaran ngapain iseng-iseng sama hal-hal yang kayak gitu udah aja cukupin anak istri senengin anak istri gak usah macem-macem biar nanti dapet berkahnya juga kalo kayak gini kan bukannya berkah malahan jadinya musibah gitu ya temen-temen ya intinya semoga video aku ini bisa bermanfaat ya buat temen-temen di luar sana terutama buat laki-laki yang apalagi punya keluarga gitu ya pokoknya jangan iseng-iseng sama hal-hal yang negatif kayak gitu ya temen-temen nah oke temen-temen mungkin sampai disini dulu ya cerita dari aku kali ini terima kasih buat kalian semua yang udah selalu menonton sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih ya Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih.